Penjelasan atau breakdown Spider-Man No Way Home kali ini sangat mengandung spoiler So gue sangat 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 tidak menyarankan bagi kalian yang belum menonton Spider-Man No Way Home Untuk meneruskan nonton penjelasan gue kali ini Dan oke kalau kalian udah tau resikonya maka berikut adalah penjelasan Spider-Man No Way Home bagian yang pertama Nomor 1, siapa dibalik siluet ungu yang ada di langit? Sebelumnya gue mau menjelaskan bahwa Peter Parker meminta bantuan Dr. Strange untuk membuat sejumlah orang yang mengenalnya agar melupakan siapa sosok dirinya Celakanya karena sebuah insiden yang terjadi justru sejumlah orang dan bahkan musuh yang mengenal Spider-Man di berbagai universe justru mengenal identitasnya Dalam salah satu adegan bahkan akibat trik licik serangan Green Goblin Maka secara gak sengaja terjadi kekacauan yang membuat sejumlah antagonis dari berbagai universe mencoba untuk masuk ke universe Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland Dalam siluet yang tampak kalian bisa melihat bahwa ada sejumlah karakter yang menyerupai Rhino atau karakter badak yang muncul dalam film Amazing Spider-Man Dan juga ada karakter yang memegang tombak dan diduga merupakan Craven the Hunter yang filmnya sedang dalam proses digarap oleh Marvel dan diperankan oleh Aaron Tyler Johnson Selain itu ada sejumlah teori juga yang meyakini bahwa salah satu siluet lainnya adalah karakter daripada Morbius So pertanyaan yang gak kalah menarik selanjutnya adalah bagaimana dengan adegan serpihan tubuh Venom dan juga kemunculan Dr. Strange yang jahat Well gue tentunya akan membahasnya lebih dalam di episode Moviespedia selanjutnya Dan untuk itu jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga serta nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan